Intro UEFA meluncurkan logo resmi Euro 2024 Pada nasib apapun Eropa, UEFA pada Rabu Dini hari tadi akhirnya meluncurkan logo resmi dari Pintas Akbar Euro 2024 yang bakal dikelar di negara Jerman Bentuk logo ini merepresentasikan Olympia Stadion di Berlin yang akan menjadi venue final Euro tersebut Sementara itu, 6 warna yang menjadi komponen utama logo ini diambil dari warna bendera 55 negara anggota dari UEFA Trophy Henry Dilauni melengkapi logo ini dengan ditempatkan di bagian tengah dikelilingi oleh 24 warna yang mewakili 24 kontestan pada gelaran Euro 2024 mendatang Selain itu, UEFA juga merilis selukan resmi dari Euro 2024 yang mewakili arti disatukan sepak bola bersatu di jantung Eropa Ini adalah selukan yang sama dengan yang diusung oleh Jerman dalam proses pengacuan diri sebagai tuan rumah yang kemudian terpilih bersama para kota tuan rumah Mepis Depay kembali kesulitan mencetakkan gol Mepis Depay seolah memberi angin segar di lini serang Barcelona setelah ditinggalkan oleh Lionel Messi Dilansir dari Opta, pemain yang didatangkan dari Lyon itu langsung tampil ganas terbukti dengan mencetakkan 4 gol pada pramusim Barcelona Depay lantas melanjutkan performa apiknya di awal musim ini Tersatat dia sukses mencatatkan 2 gol dan 1 asis dalam 3 pertandingan pertama di La Liga Spanyol 2 gol Depay tersebut bersarang ke kawang Atletico Bilbao dan juga Gitafe Hanya saja ketika kembali dari membela negaranya Depay seolah kehabisan bensin Total pemain X Manchester United tersebut hanya berhasil mencetakkan 1 gol saja dari 6 laga yang telah dilakoni Satu gol itu pun ia dapatkan melalui titik penalti Melawan Granada, Kadis dan juga Atletico Madrid Depay pun juga tidak berkutik Bahkan saat Barcelona tumbang 2 gol tanpa belas dari Atletico Madrid Depay hanya melepaskan satu tembakan yang jauh dari Jan Oblang AC Milan siapkan kontrak baru bagi Stefano Pioli AC Milan dilaporkan dengan dalam negosiasi untuk memperpanjang kontrak sang pelatihnya yakni Stefano Pioli Pioli memberikan awal yang baik setelah hampir 17 tahun kesulitan di kelas men AC Milan berada di posisi kedua kelas men dengan rehan 19 poin Jumlah poin ini menjadi poin yang tertinggi Sejak memenangkan Scudetto pada musim 2003-2004 Football Italia menyebut klub sangat puas dengan penampilan dari AC Milan Alasan ini pula yang membuat mereka siap untuk mulai negosiasi kontrak dari Stefano Pioli Kontrak Pioli akan habis pada akhir musim ini Diketahui Pioli bergabung dengan AC Milan Setelah AC Milan memocat Marco Giampoli pada Oktober 2019 yang lalu Pelatih berusia 56 tahun ini telah mencatatkan 56 kemenangan 23 hasil limbang dan 18 kegalahan di Bangku Uca dengan Rossoneri Chris Molling bakal absen bila AC Roma selama 3 pekan Kabar kurang menyenangkan kembali menghinggapi kubu AC Roma Setelah mereka kembali diantui oleh masalah cedera Yang kali ini laki-laki diderita oleh peg asal Inggris yakni Chris Molling Menurut kabar dari Football Italia Smolling menderita cedera otot pada pahak kanannya Susah tampil sebagai starter pertama kali musim ini di Serie A Italia Saat AC Roma menghadapi Empoli pada akhir pekan yang lalu Iggy Lorossi memang berhasil merek tiga angka penuh Tetapi tampaknya anak asu dari Jose Mourinho Harus membayar hasil positif tersebut Dengan kehilangan mantan pemain milik Manchester United itu Cedera yang dialami oleh Smolling kabarnya akan membuatnya menepi Selama setidaknya tiga pekan Dan hal tersebut kabarnya Membanyakan absen bila AC Roma di tiga laga mereka selanjutnya Yang ini saat menghadapi Juventus, Budokrim serta Napoli Saul Niguez merasa tidak bahagia di Chelsea Saul sempat diperdiksi bakal membuat lini tengah Chelsea semakin kuat Angkat tetapi ia lebih sering duduk di bangku jadangan Salah satu alasan mengapa Saul Niguez pindah ke Chelsea Adalah persakapannya dengan sang pelatih yakni Thomas Tuchel Sang manajer menjanjikan Saul bakal bermain di posisi favoritnya Yang ini sebagai gelandang tengah Tetapi dikutip dari Mundo Deportivo 35 hari setelah transfernya ke Chelsea terjadi Saul justru tidak merasa bahagia Dia merasa Tuchel tidak menepati janji Bukan hanya soal posisi bermain Tetapi menit bermain juga Diketahui Saul ingin pindah dari Atletico Madrid Karena minim kesempatan bermain Apalagi Atletico Madrid Membeli Rodrigo Depol pada awal musim ini Saul pun tidak cukup senang ketika Diego Simeone Memainkannya sebagai back sayam Kini Saul merasakan bahwa rumput tetangga Tidak selalu lebih hijau jika dibandingkan dengan rumput sendiri Dia kini mengalami awal musim yang sangat sulit Dari yang dibayangkan dan mulai merasakan tidak bahagia Ibrahim optimis A9 bisa rengelar segitu musim ini Kompetisi liga-liga Eropa termasuk Serie A Italia Memang baru memasuki fase awal Tetapi beberapa tim mulai terlihat memperlihatkan potensi mereka Untuk bersaing meraih gelar juara termasuk A9 Anak asuk dari Stefano Pioli yang musim lalu hanya finish di peringat kedua Tampaknya sudah terlihat makin siap dan matang untuk bisa bersaing meraih gelar juara Performa tim yang semakin baik dan matang itulah Yang membetasi milan mulai percaya diri Dengan peluang mereka untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini Kepercayaan diri tersebut juga terpansar Dari penyerang senior mereka asal Swadia Yannis Zlatan Ibrahimovic Dalam wawancaranya dengan sebuah acara televisi Sang Bung bertamparaku mengatakan bahwa AC Milan adalah tim yang akan meraih gelar skurito pada musim ini Andre Onana sampai kesepakatan kebung Inter Milan Inter Milan dikabarkan telah berhasil Menyakinkan keeper Ajax yakni Andre Onana untuk bergabung pada tahun 2022 mendatang Jawara Liga Italia itu memang sudah memiliki Samir Handanovic Di bawah mistar gawang milik Inter Milan Sayang usianya sudah tidak muda lagi Dan kini pemain asal Slovenia itu sudah menginjak usia 37 tahun Dan Inter Milan ingin sekali melakukan penyegaran keeper Menurut laporan dari Fabrizio Romano Inter Milan akan mendatangkan Andre Onana Dan kini telah mencapai kesepakatan antara kedua pelapian Fabrizio Romano menyebutkan jika juara Liga Italia pada musim lalu itu Sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Andre Onana Ia juga menjelaskan kalau sang keeper akan bergabung ke Giuseppe Mezza Dengan status bebas transfer pada tahun 2022 Edison Cavani menuju pintu keluar Manchester United Penyerang Edison Cavani terbuka untuk meninggalkan Manchester United pada jendela musim dingin Januari mendatang Cavani kini santar dikaitkan dengan keloperasa salaliga Spanyol yakni Real Madrid Cavani menjadi pemain pelapis setelah kehadiran Cristiano Ronaldo di Stadion Old Trafford Sejak kampanye awal musim 2021-2022 Kurangnya waktu bermain tersebut Membuat Cavani terguda untuk mencari pelabuhan yang baru Bagai karirnya di dunia lapangan hijau pada Mer 1 musim dingin nanti Surat kabar Spanyol yakni mundur Deportivo mengklaim Bahwa Cavani sangat terbuka untuk meninggalkan Manchester United Dan bergabung dengan klub manapun Yang bisa memberikan jaminan dirinya tampil sebagai penyerang areguler Sinedine Zidane segera latih PSG Sejak musim panas kemarin Zidane telah menganggur Pasalnya ia memutuskan untuk mundur dari jabatan manajer Real Madrid Dan VHS mengklaim bahwa Sinedine Zidane akan segera kembali ke dunia manajer Real Ia dilaporkan berpotensi menjadi manajer baru bagi PSG Menurut laporan tersebut, manajemen PSG sedang menggodok rencana Untuk segera memocat Mauricio Pochettino Manajemen PSG merasa kurang puas dengan performa tim mereka Semenjak ditangani oleh Pochettino Ini diawali dari kegagalan Pochettino membawa PSG Mempertahankan gelar Liga 1 Perancis pada musim yang lalu Di awal musim ini, PSG juga menelan sejumlah hasil yang kurang baik Meski tim mereka diperkuat oleh pemain-pemain berkelas Itulah yang membuat manajemen PSG mulai kehabisan kesabaran dengan Pochettino Laporan itu mengklaim bahwa manajemen PSG Menjadikan Zidane sebagai kandidat utama pengganti dari Mauricio Pochettino Mereka menilai Zidane memiliki track record yang teruji sebagai manajer Sehingga ia diakini bisa membawa PSG lebih berprestasi terutama di gancah Eropa Manchester United inser gelandang milik Inter Milan Salah satu posisi yang diwartakan jadi prioritas Manchester United adalah gelandang bertahan Tim bersuluk setan merah itu tengah kekurangan gelandang bertahan Sehingga soldier memperodaskan pelanja pada posisi itu Dilansir dari Kalsiumir 1 Manchester United sudah mengerucutkan perburuan gelandang bertahan mereka Kini Marcelo Brosovic menjadi salah satu prioritas transfer bagi Zidane Merah Ini dikarenakan sang gelandang telah teruji kemampuannya Terbukti di musim yang lalu Ia berhasil membawa Inter Milan menjadi juara Italia Selain itu, gaya bermainnya sesuai dengan kebutuhan dari Manchester United Sehingga Zidane Merah tertarik untuk mengamankan jasanya Menurut laporan itu, motif lain mengapa Manchester United mengejar Brosovic Karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk merekrutnya Kontrak Brosovic akan habis di Inter Milan pada tahun 2022 nanti Dan sejauh ini, pemain di Mas Kroasia itu masih ingat memperbarui kontraknya bersama Inter Dan itu adalah informasi bola hari ini Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media Bek di dalam maupun dari luar negeri Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya Jangan lupa mampir di channel partner kami yakni TauSport Jangan lupa untuk di-subscribe ya Sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita bola Dan akhir kata Wacau